Halo kawan-kawan Kembali lagi bersama saya Berisik banget nih Sekarang saya lagi mau pergi kerja Sambil nge-vlog aja ya Sambil moto-vlog aja sekalian Gila Waktu cepat berlalu ya Sangat cepat Jadi kemarin gue baru nge-book Tiket pesawat buat orang tua Datang ke San Francisco Dari Jakarta Jadi rutenya itu Sebetulnya enak Dari Jakarta Maik pesawat 2 jam ke Singapura Dari Singapura Langsung terbang straight to San Francisco Tidak mampir kemana-mana lagi Sekitar 15 jam setengah lah Terus karena Karena penerbangannya sepanjang itu Jadi semua Kursinya itu premium economy Airbus 350 ya 350-900 Long range Waktu itu kita pernah naik itu juga Tapi kita naiknya di business class Waktu pulang ke Indonesia Kedua kali Nggak kedua kali Ketiga kali Ya naik pesawat itu juga Cuma waktu itu dari Karena mungkin anginnya Itu dari Dari apa Timur ya Jadinya Lebih panjang Kalau pulang ke Indonesia San Francisco, Singapura Menaik pesawat yang sama Itu 17 jam Kalau dari Singapura ke San Francisco Itu cuma 15 jam setengah Bedanya 1 jam setengah Cuy gila Makanya jet stream itu Bener-bener Pengaruh ya Jet stream itu Bener-bener pengaruh Ke Ke Beberapa Beberapa waktu Yang kita tempuh itu Jarak tempuhnya itu Sama Cuman Cuman karena angin Kalau anginnya Mungkin Gue sih Nggak tau jelas ya Kalau anginnya itu Sejajar sama kita Perginya kemana Gitu ya Itu lebih cepat Otomatis lah Ibaratnya lu Berenang di Sungai Kalau lu ikutin Arus sungai ya Lebih cepat Berenangnya Ya nggak Kalau lu berenang Against Against Arusnya sungai ya Lebih lambat Lebih banyak tenaga Lebih banyak buang Buang apa Bensin Namanya fisika Aduh Macet Biasanya ini Kalau udah Masuk nikung ke kanan Gue langsung Terobos aja Oke Dari sini Gue terobos Mata Paker Kalau tadi Itu Jalurnya Kurang banyak Kalau disini Kan Gede Jalurnya pergi Jalurnya Jalurnya Go, 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 go Iskaitan mess Go, 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 go Go, 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 go I got a bit of a car Get at it selamat menikmati ya terus tiketnya sekarang harganya gila semalam itu gue research kemarin 2 malam yang lalu itu gue research tentang harganya tuh aneh banget jadi gue rencananya pengen belinya pake point point credit card karena kan sudah terlalu banyak gitu ya gak dipake sayang jadi satu tiket itu harganya totalnya 1400 untuk round trip ya nah udah gitu udah gitu ya gue teleponin gue bilang aduh gue gue teleponin singapore airlines gue bilang eh gue punya chase point kan banknya chase kan terus gue mau pake buat redeem Chris Chris Miles itu gimana soalnya gue cari di di website nya dia gue masukin membership number gue kok gak bisa redeem flight nya gak gak keluar kata dia oh sekarang lagi gak ada redeem adanya adanya tuh itu apa namanya kredit jadinya lu nanti point nya itu sudah di transfer udah transfer ke Chris Miles nanti itu di harus di transfer lagi ke kredit makan waktunya 15 bisnis day kata dia buset lama banget itu gue cari alternatif lagi via chase travel di chase travel pas lagi gue masukin ekonomi itu cuman adanya pesawat yang dari singapore dari indonesia singapore LAX terus baru san francisco ya ampun masa musih stop 2 kali musih stop nya di di los angeles terus naik pesawat lagi setengah jam satu jam ke san francisco ya ambur adul eh ternyata pas lagi gue cek lagi gue ganti ekonomi jadi premium ekonomi baru dia keluar tapi cuy harganya bukan 1400 harganya ternyata 2400 ya gak dinaikin 1000 kalau lu book dari travel legend jadi ya udahlah gue langsung nge-book dari san francisco dari singapore airlines website aja langsung gampang ya jadinya ya gampangkan gampangkan kayak gitu ya jadi ya rencananya tuh orang tua gue dateng kesini sebulan mungkin sebulan dua bulan kalau dia mau kalau dia mau ganti gitu dua bulan bisa tiga bulan bisa terserah orang orang gak sibuk kok nanti nanti kita mau jalan-jalan gue mau ngajak dia ke Yosemite ngajak ke Tahu lagi ya jalan-jalan sekitar sini aja gitu ya sekarang nih kemarin gue baru tanya ada satu temen kenal orang Indo yang punya restoran ramen juga namanya Kirimachi namanya Leo dia kasih informasi tentang tes jadi ternyata itu gue pikir ya kita nanti dia orang Togo bisa langsung rapid test disitu datengnya lebih awal gitu ya karena pesawatnya sekitar jam 11 terus mungkin dia bisa dateng jam 7 gitu rapid test eh ternyata gak bisa ternyata Singapura Airlines cuma terima PCR test PCR test selama 72 jam sebelum keberangkatan jadi ya orang Togo harus pakai PCR test dan ya PCR test mungkin tanggal tanggal 12 ya kan hasilnya keluar tanggal 13 terus ya tanggal 14 berangkat cabut ya kan gak pakai susah begitu cuy ya mantep lah sekarang Amerika sudah terbuka karena jumlah vaksinasi itu sudah sangat-sangat besar di San Francisco aja jumlah vaksinasinya sudah 80% 80% itu artinya adult ya orang dewasa dan orang lansia sudah di vaksinasi jadi 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 mungkin 10-15% itu ya anak-anak umur yang teenager gitu ya kayak anak SD bayi itu belum divaksinasi karena kan vaksinnya belum siap untuk untuk vaksinasi umur-umur segitu iya gak jadi di San Francisco ini sekarang sudah aman banyak orang yang udah gak usah pakai masker restoran sudah bisa buka full kapasiti kalau udah divaksinasi gak perlu pakai masker tapi saya di restoran pekerja ya pakai pakai aja soalnya kenapa soalnya kenapa jadi kalau misalkan dia kerja gitu di food industri sebetulnya masker bagus juga jadi kalau lu ngomong gitu ya kalau lu ngomong ya ludahnya gak muncret kemakanan orang ya gak mantap jadi pakai masker setiap setiap di restoran itu pekerja pekerja makanan pakai maskernya mungkin bisa mungkin bisa dicontohin terus yang paling penting itu kalau kamu sakit kalau kamu ada flu ada sakit apa gitu yang yang flu itu kan pasti dularnya cepet kan jadi mendingan kamu pakai masker kalau sakit jangan kerja ya gak stay di rumah dulu minum obat makan bubur jadi kalau sudah tidak contagious baru kamu bisa masuk ke kerja lanjut kerja yang penting cuci tangan lah ini sudah pasti berhasil apa namanya tiga langkah untuk stay sehat itu adalah pertama basic hygiene ya gak basic hygiene itu artinya cuci tangan sebelum makan terus udah gitu lu apa bersih-bersih lah lapin bagian-bagian yang suka suka di apa pegang sama orang itu dilap-lapin gitu ya pakai alkohol atau pakai air bleach air pemutih gitu ya yang penting dibersihkan lah udah gitu kalau sakit pakai masker dan jangan terlalu dekat sama orang kalau kita kalau kita ya kayak di di Jepang orang sakit langsung dia pakai masker gitu ya dia kasih tahu gue lagi gak sehat jangan deket-deket jangan gabung-gabung jadi orangnya tahu diri gitu loh tidak mau menyusahkan orang lain gitu mantap